hari ini saya sama bapak mau mancing di daerah sini teman-teman ini lokasi baru terus kata orang-orang yang sering manen di sini katanya di tempat ini itu sering ada penampakan gitu ya teman-teman sering sekali katanya lihat penampakan di daerah sini padahal siang itu teman-teman tapi katanya sering muncul juga itu halus-halusnya kalau dilihat dari tempatnya sih memang sepertinya iya teman-teman angker ini tempatnya nah terus kemarin itu kita udah nyari itu nyari lubang udah nyari lubang sama bapak Hai terus nemunya di sini nih di dekat Hai gerumbul-gerumbulan ini Hai gerumbulan apa ini entah pohon apa Hai nah jadi kita nemunya di sini teman-teman Hai maksudnya kesehatan sih Pak cerita nih cari nih ngomong-ngomong sing mana mungkin Hai Kenny langsung dipancing aja ini teman-teman Hai 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 selamat menikmati kurang tinggi teman-teman tinggikan dulu ini sedikit selamat menikmati nah langsung dimakan itu teman-teman Pak dipangan Pak lihat jadi arinya barusan bergerak terus habis itu langsung dimakan ini sepertinya besar soalnya itu lihat pancingnya itu hampir kecabut jorannya hampir kecabut teman-teman jadi ini sepertinya lembat besar ini memang lembat besar ini sepertinya teman-teman oke coba kita lihat gede, gede gede ane hampir kecabut anungnya garannya mau Tuh, lihat teman-teman Nah, mantap Besar Elak pak Pancing-pancing model Ini lembatnya hitam ya teman-teman Soalnya di bawahnya Jauh sana itu Kayu busuk jadinya Lembatnya hitam seperti ini Ceru mangan ya Pancing-pancing Mono sih Tapi Langsung katun Tidak ceru Tapi agak merinding-merinding juga Mancing disini teman-teman Ini dicoba lagi nih sama bapak ini teman-teman Terima kasih telah menonton ya 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 teman-teman Diangkat Nyangkut 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 Tersangkut 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton malah tersangkut ini teman-teman ini coba digali sama bapak ini tembusannya ceru banget dulu udah tekan minggok kok minggok hai 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 iya ya lepasin diri ternyata teman-teman mudah-mudahan kena ini wih wih Tian gudi bak monster kalau ini wih mantap benar-benar monster itu ngantong untuk nyantong mau iya mengabur terditarik rakyat gudi dengan Pak pada lubangnya lubang kecil teman-teman tapi lihat dapetnya ini luar biasa gudi banget Pak Mas setengah meter ya iya enggak meter enak ya enak panjang sekali teman-teman besar padahal lubang sekecil ini loh tapi masih ada lembatnya yang besarnya segini mantap-mantap memang mantap ini teman-teman lihat kepalanya Wah mantap ini teman-teman besarnya banyak enggak nyangka kan hai 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 atau lubangnya lu semuanya pak diurah tapi judulnya judulnya poh mantep Hai jadi ini lembatnya yang dapat tadi itu ya teman-teman yang dapat kita mancing tadi sebenarnya dapat dua tapi dibawa kakak saya itu satu jadinya saya manggang satu aja nih teman-teman tapi ini yang dapat terakhir itu teman-teman jadinya ini besar sekali-teman dipanggang sama bapak saya nih jadi ini sambil nunggu panggangan lembatnya mateng bapak saya mau buat sambil dulu teman-teman ini ada cabai terus habis itu garam micin ini apa ya Pak pencur-pencur buang putih terasi terus itu cahaya sama gula merah terus ditambah santan teman-teman ini santannya nah ini sambilnya udah jadi teman-teman dan lembatnya juga kebetulan ini udah mateng ini ini lembat yang dapat terakhir cep tadi itu kata bapak saya ini emang sengaja dibuat gosong teman-teman jadi biar ada pait-paitnya sedikit gitu jadi kalau gosong itu kan ada pait-paitnya sedikit nah ini tekstur ikan lembat itu merah agak-agak merah-merah gimana gitu ya teman-teman oh iya saya juga kemarin suruh anu videoin burungnya ini burung bapak saya ini ada burung murai semua ini teman-teman ini ada satu dua tiga dan kemarin nambah satu lagi bapak saya itu ini jadi empat burung murai di rumah ada empat dan semuanya ini udah bisa bunyi semua ya teman-teman oke 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 nah ini santannya ini langsung ditambah santan ini teman-teman saya gak faham ini sambal apa tapi mungkin di daerah teman-teman ada juga yang nyambel seperti ini jadi dulu di jawa bapak saya itu sering nyambel seperti ini ya teman-teman tapi kalau di jawa itu nyambelnya nyambel ikan sidat itu kalau gak belut tapi berhubung disini gak ada ikan sidat jadi ya nyambelnya nyambel lembat aja teman-teman saya juga penasaran ini sama rasanya soalnya baru tau juga ini teman-teman ada sambal seperti ini seperti biasa ya teman-teman biar yang lebih tua dulu yang makan kalau saya nanti aja gampang gak apa-apa nah ini sambalnya enak enak sambal enak mantap stop sambal ketik oh katanya kalau kata bapak saya namanya sambal getik entah kalau di daerah teman-teman apa namanya ya benar-teman enak 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 kalau sebenarnya cocoknya sih pakai ikan sidat ini teman-teman kata Bapak sih gitu cocoknya pakai ikan sidat tapi berlembatan mantap juga tapi pakai lembut katanya lebih mantap juga teman-teman kalau udah Bapak saya sampai nambah begitu berarti enak ya teman-teman saya makin nggak sabar ini mau mencoba ya teman-teman ini berhubung makannya udah pada selesai jadi cukup sampai segini aja videonya terima kasih telah menonton video saya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh